Oke kita lanjut ke part 2 kali ini kita akan membuat model yang akan di input jadi disini saya ingin bikin folder namanya model terus saya bikin file name namanya barang barang model untuk bikin modelnya dengan si free annotation kita bisa refer ke yang pub.dev nya resminya disini terus cari aja yang contoh ini abis install tadi kita ngikutin contohnya ada di sini ya ini kita bisa copy langsung copy langsung ke sini dan paste ganti aja sesuai kebutuhan ini foundation kita nggak perlu jadi bisa kita hapus terus yang ini main ini karena name file nya kita ini jadi kita samain namenya disini juga dan ini bisa kita hapus komen komentarnya cara cepetan di juga di versi satu saya udah contohin dan disini kelasnya saya kasih nama barang dan semuanya kita replace ini barang-barang dan ini ada underscore barang dan ini juga dan untuk ininya saya mungkin pertama butuh ID berarti ini id-nya integer aja id lalu si string ini nama barang nama gini aja lalu selanjutnya deskripsi terus mungkin disini saya ceritain mungkin nama barangnya nanti dikembalikan atau enggak berarti jadi disini saya bolean dan ini ada komplit jadi nanti kalau di dibalikin berarti komplit kalau belum berarti si force berarti disini saya bisa bikin default nah untuk ini ya kalian bisa baca-baca ini detailnya kalian bisa ngapain aja sih disini untuk si frisnya nah kayak gini saya nggak jelasin bikin detail karena udah banyak juga yang bikin video tentang ini tapi kalau kalian memang pengen dibikinin detailnya silahkan komentar nanti ya saya bikinin simpelnya karena saya nggak mau capek-capek atau males kurangnya jadi kita bisa bikin balik lagi untuk si defaultnya kita contoh ada nggak ya default default ya ini kita bisa pakai default value nah seperti ini kita copy aja dan disini saya punya default value-nya adalah false oke udah beres kita pakai generatornya jadi untuk cara jalanin generator kita kita balik lagi ke sini kita bisa ngikutin ini David nah ini bisa kita copy Hai hmm ya harusnya ada yang watch buit nah tapi ini pakai ini aja dan sebenarnya yang kalau kalian sering jalanin pasti pakai sih yang delete conflict output jadi kalau nggak nggak ngereli bulit semuanya tapi cuma yang fokusnya yang mana gitu Nah kita buat disini tapi disini kan barang kan bukan bentuk list jadi saya pengen bikin satu lagi model model namanya barang pakai S ya barang Hai plural model dan dotart nah di dalam barang ini saya pengen bikin list berarti hampir sama persis jadi ini saya bisa copy lalu paste di sini tinggal si barang saya barangnya ini di sini diganti pakai SS dan disini di sini mt array list dan ini sorry ini kata ganti dengan pakai S barang Hai Oke dan disini Hai modelnya adalah barang yang kira kita bikin tadi Hai kita import dan disini ini list list gitu aja ya hmm ya gini value aja values Oke nah saya pengen bikin disini model untuk kons yang bisa kita pakai pakai berarti maksudnya nanti di barang list ini saya ingin ngefilter untuk complete complete uncomplete kayak gitu nah disini kita bisa bikin list si barang barang get complete get sama dengan value hmm oke kita bikin contekan eh cari contekan saya agak lupa untuk ngefilternya gimana hmm oke di sini kita kita bisa copy paste Hai dan balik lagi ke sini kita ganti si listnya kayak gini ready get complete ketika si barangnya komplit nanti di filter berdasarkan statusnya komplit jadi disini barang aja bukan tudus Hai selanjutnya an complete kita copy lagi di sini kalau an complete complete berarti tinggal tambahin kita udah seru Oke udah beres tinggal kita rilan lagi dan kalau udah beres berarti nanti kita tinggal pakai untuk create update delete dan itu oke udah beres dan tidak ada error ini default defaultnya defaultnya fals bener tapi kenapa ini enggak bisa kita lihat contekan lagi factory ini harusnya enggak masalah udah sama oke oke default tis tudus barang value sama oke mungkin harus kita close lalu reopen bukan ini window hai oke oke errornya masih disana Oke kita baca requirement and default value hmm oke oke saya baru ingat jadi kalau required required ini kita nggak bisa nge-set default required di defaultnya ini jadi kita bisa kayak gini aja kita hapus lalu kita rerun oke 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 masih ada error disini value barang barang ini bener ini bener ini bener barang kita close coba kita masuk lagi oh oke baru ketemu disini B nya kecil ini juga tadi ke replace ya berarti dan ini belum ke generate kita generate lagi nah sebenernya kalau kalian ininya masih dikitkan ya enggak ribet nah kalian enggak 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 apa risih ngelihat freeze.g nah kalau kalian pakai VS code ada caranya kalian tinggal bikin file di disini enggak ada VS code ya berarti bikin folder baru dot VS code lalu bikin file aja saya contek dari yang udah existing aja saya bikin itu kayak gini kita lihat nah setting saya copy aja rename VS code file baru settings dan settingnya kayak gini oke copy paste tinggal kalian pause-pause aja videonya biar cepat ngikutin jadi files exclude jadi kita exclude yang berkaitan dengan freeze dan dot g atau generator kita save nanti otomatis enggak kelihatan disini ini mempermudah kita untuk istilahnya kalau kalian punya banyak generator kan ribet banget nah ini ada error karena bukan completed tapi complete aja dan kita save oke udah beres kita bikin model sederhana itu tinggal kita contek aja dari freeze nya lalu kita paste dan ya tinggal ganti-ganti di dalamannya dan kalau yang ini bedanya kita dari list ini kita modif berdasarkan si complete uncomplete kayak gitu ini modifnya di dalam modelnya ya bukan di repository atau data kalian oke sekian cara untuk bikin model di flutter dengan freeze semoga berbapak dan jangan lupa untuk ngikutin video selanjutnya